namanya pengen dapet per bulan 10 miliar hajat yang besar banget mau cair di depan mata ya lo resikonya harus kalau bahasa jawa namanya cincin taliwondo namanya jadi lo mesti kuat kalau dari satu ada kakak ya kakak ring satu tuh ring satu tuh satu rumah oh satu rumah saya mau berempat siapa aja ya ya saya istri sama anak dua ya udah yang itu aja kalau berempat tapi maksudnya kalau sama anak ini gimana baji anak kan masih ya namanya anak dunia dia lah gitu baji setuju kadang lo minta tolong mas tolongin ya ini ya terus dia gak minyak jengkel gak lo enggak itu sefrekuensi tapi kan kita kebanyakan mas tolong ini dong mas terus dia gak gak melakukan perintah bos terus jengkel itu gak sefrekuensi berarti saya gak ada apa-apa aja ya gak ada apa-apa hanya aman hanya cuman satu frekuensi doang sama orang rumah oh iya sebenarnya sih gini bu saya juga udah udah menjalannya maksudnya gini dua usaha jalanin sendiri saya kerjain diri itu daripada saya nuru ini saya jalanin sendiri itu antisipasinya tuh iya itu seperti itu wajib benar bisa alhamdulillah oke cuman kadang-kadang ini bukan-bukan maksa kadang-kadang kan saya ada kerjaan yang lain yang saya harus jalanin sementara ini bersamaan otomatis kan saya minta tolong sebenarnya saya gak jengkel yaudahlah nah gitu kan yaudahlah tuh itu ngeluh gak ngeluh maksudnya udah itu memang sih saya gak ucapin tapi ya kalau gak diucapin itu udah termasuk itu gak jalan ngeluh berarti boleh bos jadi gini bos yang bikin bos hajatnya lemot bukan super lemot ya lemot doang gak sefrekuensi sama yang ngeluhnya gak boleh ada itu doang kalau lo yang 18 ada lemot kalau lo ada gak sefrekuensi lemot itu doang simple bos soalnya lo di depan mata aja lo tinggal udah dekat wajib makanya kan coba tanyakan saya ngeliat wajib kan suka ngomong kamu itu di depan mata tapi saya belum demang gitu wajib wajib di depan mata tinggal dua aja yang dikurangin sifat 18 sama sefrekuensi dua doang kadang dua kadang juga satu tuh sefrekuensi doang ini kadang gak tapi kadang nongol lagi nah ini wajib berarti 18 nya yang ada yang itu aja ya apa agak keraguan mikir nah itu benar-benar ya benar-benar saya rasakan juga tapi saya pengen supaya kenceng sekali itu gimana maksudnya itu baji latihan latihan kadang-kadang saya benar-benar fresh fresh tapi kadang ada dikit kayak apa ya kok masih ah disisai ini 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 latihan ini kayak orang main badminton nih pengen juara dia latihan terus gak latihan abis latihan apa sebelum bertanding latihan dulu dia keluar negeri ke korea latihan latihan dulu ke cina nanti bertandingnya kemana di inggris all england di inggris latihan latihan di mana korea latihan latihan di cina nah pada saat dia latihan di pantangannya banyak gak godaannya banyak dingin makanan yang gak sesuai pelatihnya di cina sama di korea terlalu tegas terlalu disiplin tapi dia harus laluin karena kan nanti kalau gak dia gak menang di inggris all england pertandingannya nah bos juga begitu namanya pengen dapet per bulan 10 miliar hajat yang besar banget mau cair di depan mata ya lo resikonya harus kalau bahasa jawa namanya cincin taliwondo namanya jadi lo mesti kuat gue bisa gitu namanya juga pengen dapetnya dari Allah gede gak bisa dong semena-mena nah jadi lo gimana sih gue ngilang ini jangan itu yang main geluk biarin aja nah itu udah fresh sekarang ada lagi ya seplesir seplesir itu benar itu masji jangan ya itu ya biarin haknya 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 setan haknya iblis gak boleh kita menggoda biarin karena kan iblis berjanji begini iblis Allah tolong kasih kesempatan gue untuk godain manusia sebelum gue dikirim ke neraka kata Allah silahkan nah gitu soalnya kan udah berjanji ya iya bener ayo silahkan kebersi itu bos tapi biarin itu kan haknya setan haknya iblis wah itu udah hak dia iya tinggal bos alhamdulillah lawannya senjakannya alhamdulillah terkabul alhamdulillah terkabul alhamdulillah terkabul begitu tapi kalau bos bilang ih apaan sih gue udah dikit lagi kata pak haji ini apaan sih itu gak leluh kenapa pak haji iya kan leluh gak boleh gitu gak boleh jariin iya jadi kadang-kadang sarin itu adalah demnitas mungkin ya sekitar 20% iya 15% gitu deh pak haji masih Allah saya ya bener-bener ya dikata itu sebenarnya itu aja sebenarnya pak haji iya udah depan mata nah ini padi yang masalah yang rumah saya bilang kan saya bilang enggak ini tapi saya ngeliat ini makanya kata pak haji dia gak seberkensi memang anak saya itu kan udah saya tanyain untuk pindah sekolah nyaya dia katakan sekolah SP kelas 1 ini naik kelas 2 saya udah disana sekolah udah saya cari tadi saya juga biar gurunya itu proses dijalani aja ya jalanin aja jalanin aja tetep ya alhamdulillah saya harus misalkan mau minta surat pindah saya jalanin aja ya 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 tapi tetep saya yakinnya harus ke yang saya minta ini gitu kan saya lihat juga istri saya juga cenderung dia seneng juga sih mau pindah ke sana gitu tapi tetep disini juga dia pengennya maunya tetep WDEE tiap Jumat tapi kesana juga seneng gitu aja gak apa-apa gak apa-apa bukan Allah yang kasih yang terbaik nah nanti Allah kasih yang terbaik menurut Allah bukan menurut kita ya alhamdulillah sih itu obat saya Mbak Ji maksudnya yang pasti udah lah pasti lokasi yang terbaik kita ikutin aja kan tapi kita tetep berucap ya harus tetep saya minta A tapi terserah lokasinya apa yang pasti yang terbaik sampai tenggal akhir bulan ini kan tinggal berapa hari lagi terus mungkin sekitar tanggal 25 sekarang udah tanggal 11-25 kan tinggal berapa hari lagi itu kan saya udah harus kemarin udah komunikasi juga dengan mobil track yang buat angkutan ya maksudnya proses-proses itu sejalanin aja ya jalanin saya tetep jalanin aja nah seperti itu ya itu gak masalah wajib ya itu bukan mengganggu saya tetep disini tapi kok proses ini tetep dijalani enggak 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 bos emang gak denger tuh yang orang tangderan Pak Haji saya mau rumah itu dong yang tengah yaudah nanti milik kamu iya nanti milik kamu pasti Pak Haji pasti ya udah dateng lagi Pak Haji rumah yang tengah udah laku dibeli orang enggak lah tetep masih punya kamu Pak Haji kok yakin masih punya kamu punya saya ya kan kamu pengen itu rumah pengen kan iya tapi itu milik orang udah kemarin dateng lagi Pak Haji rumah yang tengah mau dijual nah milik kamu gimana caranya Pak Haji loh kok gimana kalau sampai gue kasih tau caranya Allah marah minta caranya dong sama Allah jangan minta sama saya pokoknya jalanin tuh yang dari saya minta caranya dari Allah mau tau kalau yang pertama dia harus DP dia gak punya duit ini orang yang beli DP nah sekarang rumahnya dimiliki dia tanpa DP dia tinggal nerusin doa itu maksudnya Pak Haji harganya 1,8 miliar yang maksud Pak Haji tuh gimana yang ke 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 Allah nya itu maksudnya gimana Pak Haji Alhamdulillah pasti ini jadi rumah gue Alhamdulillah pasti ini gue gak bayar DP Alhamdulillah pasti gue gak bayar DP Alhamdulillah pasti gue gak bayar DP pasti gue ngelurusin aja ngelurusin tanpa DP yang DP itu yang bayar pertama karena yang pertama udah harus keluar kota padahal ada yang lebih urgent itu rumah ditinggalin kamu terusin aja deh Alhamdulillah tukar mana ucap syukur ada tuh di Youtubenya gue bilang makasih ya Ji coba kalau gue yang dari pertama awal aduh gue mesti bayar DP gak punya duit harganya berapa mbak 1,8 M ini 1,8 cuman recehan iya bener iya cuman relisiin cicilannya doang DP ibaratnya dibayar cicil doang DP dibayar cicil coba kalau orang lain mana ada jalan maksudnya gue lu harus yakinnya ke Allah pasti Allah kasih gue jalannya yang terbaik pasti pasti nanti pasti iya kan Ji kan gak bayar DP gue tanya mbak bayar DP gak enggak jadi gimana kok bisa aku nurusin Pak Ji oh harga berapa lumayan 1,8 oh jauh bener kemarin harus bayar DP kalau DP berapa mbak 500 juta sisanya dicicil kalau ini enggak aku cuma nyicil aja tapi milik jembat jadi milik saya kan dia udah gak disitu Pak Ji udah di notaris wow nah gue mau kayak gitu iya Pak Ji yakinnya tingkat dewa iya udah lagi iya itu kan saya sama istri juga kemarin waktu disini saya kasih nih ini aja ucapannya kan kata Pak Ji satu frekuensi kemarin kan kata hijab juga saya samain saya kasih nih yang diucapin ini saya WA jadi saya ucapkan ini dia juga ucapkan ini gitu Pak Ji nah itu kan untuk rumah nah terus untuk profesi yang ya saya kan gak kerja Pak Ji iya gak kerja terus di rumah itu dagang sehari dapet yang 700 kotor kan Pak Ji ya keuntungannya kan kalau cuma indomia itu kan berapa 10% sebenarnya itu gak ini saya paksanya ambil disitu buat sedekah subuhnya tapi ya belum gitu Pak Ji apa-apa saya ambil aja 100 ribu taruh 100 ribu taruh pasti gak bahkan habis gitu kan itu maksudnya untuk keprofesi saya kan saya minta Allah aja Pak Ji ya Allah pasti aku bulan ini punya usaha penghasilan minimal 10 miliar itu aja ucap itu aja Pak Ji itu aja kalau Bapak kerja saya gak setuju mendingan Bapak kerja untuk Allah aja kalau Bapak kerja untuk Allah Allah yang bayar tapi kalau Bapak kerja buat maunya Bapak yang bayar citaan Allah mendingan yang bayar yang citain kita saya gak mau kerja saya dahulu tahun 2012 saya gak mau kerja ya udah gak mau kerja lah pasti ada rizikinya ya bener gitu cuman emang caranya baru ketemu dari Pak Ji ini gitu selama dari 2012 tapi sekarang ya mungkin saya usahain udah banyak sejalan ini lah kata Pak Ji kan nanti minus sedikit sedikit minus tapi kalau Bapak ke Allah gak pernah minus plus 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 jadi yang dicari apa dong Ji ridho nya Allah ridho nya Allah ridho nya Allah ridho nya Allah aja tak deh Pak Bapak ingat nih tamu saya seperti Bapak gak kerja hanya yang dicari ridho nya Allah ridho nya Allah ridho nya Allah ketemu tuh sama teman SMA nya minta cariin tambang nikel nah dicariin lah di Sulawesi Tenggara sana Alhamdulillah dil-dil di transaksi dapat 10 miliar dia kerja belum tentu nah bisa nabung 10 miliar ini dapat 10 miliar bisa buat hidup berapa tahun tuh nah dia lagi mau medilin tambang emas oh kalau dil kan lumayan Ji dapat 30 mili sampai mati kali gak bisa habis buat makan nama saya kayak gitu aja jadi yang dicari ridho nya Allah ridho nya Allah ridho nya Allah nanti Allah kasih jalannya tapi kalau bapak yang dicari rupiah 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 memang dapet rupiah tapi receh buat apa iya itu tapi yang tadi saya minta dikasih usaha maksudnya dikasih usaha ini kalau kita kaya tanpa apa-apa ini kan ada orang sehujan sehujan makanya kan gini bapak paksain mandi pagi sebelum ajan subuh kalau ada orang yang sehujan sama bapak almarhum kan jadi yang pada jahat-jahatan pada mati cepat gitu supaya bapak gak disujanin gimana mandi pagi sebelum ajan subuh jadi nanti gak ada yang sehujan bapak mau kaya raya gimana gak ada yang ngomongin bapak gak kerja juga gak ada yang ngomongin bapak keluar dari rumah jam 3 gak ada yang ngomongin tajarin melintir kok gitu ji kan mandi pagi udah udah di kalang dulu sampai kalang di dipakirin ya iya bisa bisa wajib itu udah jalan ya itu udah ya walaupun ya kadang-kadang sedikit lewat waktunya jamnya gitu terus yang ngaji juga saya ngaji kata wajib kan kemarin jam setelah saya ajut sampai sebelum matahari terbit ya sholat subuh dulu abis sholat subuh saya lanjutin lagi ngaji cuman kan ya belum bisa tembus dapet juga tapi abis itu dua saya ngaji abis juhur pokoknya ada waktu abis ini saya ngaji aja gitu gak apa-apa karena mau ngajinya juga kan belum lancar bener gak apa-apa pelan-pelan bos pelan-pelan itu proses sudah wajib ya proses setuju terus kalau ini untuk sedekat jumat beraka alhamdulillah saya udah maksa saya kemarin kan itu sebenarnya bukan uang dari hasil ini ya uang yang hasil jual rumah kemarin yang untuk rencanan mau bikin rumah yaudah itu aja pasti nanti ada pasti nanti ada gitu pasti saya buat luarnya aja buat sedekat terus gitu kan jangan jangan putus lah udah niat jangan gak putus nah terus kalau yang itu masuk itu gak istighfar kalau habis sholat lima waktu kan kita istighfar boleh 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 cuman kan saya kadang bilang gini pak bisa gak kalau bapak denger petir aja petir tuh hujan deral bapak langsung istighfar astagfirullah bisa gak ucapnya alhamdulillah 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 hajat saya terkabul hajat ekstrim saya terkabul baru bapak ucap astagfirullah bapak denger dari teman bos teman sm alas bangku meninggal biasanya bapak ngomong innali laywa innali roji'un bisa gak itu dibacanya setelah ucap alhamdulillah 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 hajat saya ekstrim terkabul baru innali laywa innali roji'un kalau ada berita meninggal gitu gitu iya kalau bapak habis sholatmu istighfar boleh bapak habis sholatmu salawat boleh bapak habis sholatmu wirib boleh bapak habis sholatmu jikir boleh boleh itu bagus oh iya cuman itu doang kalau istighfar itu kan wujud kita apa namanya syukur sama Allah iya kita kan bertawabat iya bertawabat astagfirullahaladzim boleh itu bukan masuk keluhan kan enggak 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 yang keluhan itu kalau bapak ngomong gini ya Allah angkat kesulitan kesulitan saya itu leluh ya hanya udah saya saya ulangi saya hilang saya hilang saya hilang saya hilang saya hilang saya hilang ya Allah kasih saya petunjuk iya Allah itu iya leluh ya udah alhamdulillah aja itu doang kalau istighfar boleh boleh sarawat boleh jikir boleh 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 semua cuman ya Allah angkat kesulitan saya ya Allah nggak boleh dipakai udah nggak boleh itu namanya ngeluh ya Allah saya besok harus bayar ini itu ngeluh pokoknya nggak ada beban aja nggak ada hai 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 selamat menikmati selamat menikmati